Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, melabeli aksi penembakan gas air mata tentara Israel dalam sebuah pertandingan di Palestina sebagai aksi tidak beralasan dan mengerikan. Serangan itu terjadi saat pertandingan balata FCVS Jabar Al-Mukaber pada final Abu Amar Cup di Stadion Faisal Al-Husseini, Palestina, Kamis 30 Maret lalu. Tentara Israel bukan hanya menembakkan gas air mata tetapi juga peluru karet. Serangan itu membuat pertandingan harus dihentikan. Bahkan penonton sampai berhamburan ke dalam lapangan. Penonton tak terkecuali anak-anak dan wanita menderita sesak napas karena menghirup gas air mata. Mereka harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Ada pula korban yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat serangan tentara Israel ini. AFC mengecam keras serangan yang tidak beralasan dan mengerikan yang dilancarkan oleh pasukan Israel terhadap pemain dan penonton selama pertandingan final piala Abu Amar antara balata FC dan Jabar Al-Mukaber di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini, Palestina, bunyi pernyataan resmi AFC. Gas air mata dan peluru karet digunakan oleh pasukan Israel selama penyerangan yang menyebabkan pertandingan dihentikan karena beberapa pemain dan penggemar Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, menderita sesak napas karena menghirup gas air mata dan harus dirawat di rumah sakit. Mantan pemain Persib Mohamed Rashid yang kini membela Jabal Al-Mukaber juga terkena dampak dari gas air mata ini. Federasi Sepak Bola Palestina disebutkan akan mengadu ke FIFA terkait peristiwa ini. Aksi brutal tentara Israel di Piala Liga Palestina bikin heboh, FIFA ditantang berani hukum Israel. Tentara Israel menembak gas air mata di Laga Balata FCVS Jabal Al-Mukaber, Kamis 30 Maret 2023. Para tentara Israel tiba-tiba masuk ke Stadion Faisal Al-Husseini, sebagaimana arta dari Inside World Football. Setelah memasuki area lapangan, para tentara tersebut menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion. Terima kasih telah menonton!